Kisah dimulai dengan memperlihatkan sepasang polantas yang sedang menjalankan tugas dengan hikmat di mana ketenangan mereka akhirnya terganggu setelah melihat dua orang remaja membuang puntung rokok tidak pada tempatnya. Berselang lama mereka dikejut oleh seorang pemuda yang mengendarai mobilnya terlalu cepat, sehingga dua polisi itu pun teralihkan dan memilih untuk mengejar si pemuda tersebut. Seolah tak takut dengan polisi pemuda itu lantas berhenti untuk menerima omelan dari aparat itu di mana si polisi yang tengah memberikan peringatan pun dibuat jengkel di kalah si pemuda secara sengaja mengegas mobilnya sampai suara si polisi tak kedengaran. Salah satu polisi yang tengah asik bermain pun tersadar ketika dia melihat identitas dari si pemuda dari seorang jaksa paling berpengaruh dan berkuasa di daerah tersebut mengingatkannya untuk berhati-hati dalam mengusik anak itu. Mereka langsung dipanggil berdua ke ruangannya untuk diberikan SP dengan harapan agar kedepannya lebih bijak dan mengambil suatu tindakan. Di waktu yang bersamaan kita akan diperkenalkan pada seorang polisi muda bernama Aurel ini orangnya yang baru saja dipindahkan tugaskan ke sana untuk menjadi partner baru bagi si polisi yang semalam telah membuat kesalahan. Si polisi yang berama Danzel atau bisa akrab dipanggil Dang pun dengan senang hati menerima Aurel untuk menjadi partner barunya dalam memberantas kejahatan di mana aksi pertama mereka akan berjaga di sebuah taman sambil menunggu kehadiran penjahat yang pantas untuk ditangkap. Hari itu mereka ditemani seorang polwan cantik bernama Oli yang dibalik kecantikannya itu nampak sedikit kebrutalan dalam dirinya yang bahkan lebih brutal daripada mereka berdua. Sebagai kelompok yang bekerja untuk melawan ketidakadilan Aurel langsung diajak untuk menjalankan sebuah misi terkait dalang dibalik perampokan di tempat judi yang hal itu terpaksa harus dilakukan setelah polisi tidak mengambil tindakan sedikitpun atas kejadian tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan yang begitu singkat A langsung dibawa ke TKP di mana Dang memakai sebuah kostum bernama detektif untuk mengelabui manajer di sana agar memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mereka namun bukannya mirip detektif Dang lebih terlihat seperti seorang lelaki cabul yang berkeliaran untuk memangsa para bocah. Di dalam mereka dicurigai oleh seorang manajer wanita yang hal itu pantas saja terjadi setelah melihat betapa tidak jelasnya si Dang ini yang ditambah dirinya terus saja menyerukan jika dia merupakan seorang agen FBI. Awalnya si manajer memilih untuk menghiraukan mereka berdua sampai Aurel turun tangan dengan memberikan lencana polisi miliknya yang hal itu langsung membuat si manajer berubah pikiran dan mengajak mereka untuk melihat rekaman CCTV dalam meng mengidentifikasi si pelaku namun sebelum itu ia cukup merasa heran dengan keputusan si polisi yang mendatangkan personilnya di mana setiap laporan dijukan si manajer hanya ditanggapi saja tanpa adanya sebuah tindakan. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut Aurel hanya bisa melihat sepatu kontras yang dipakai si pelaku dalam perampokannya di mana dadang kebetulan sangat tahu persis dengan sepatu tersebut yang cukup langka dan sangat susah dipatapatkan bahkan dirinya juga merupakan salah satu orang yang terobsesi dengan jenis sepatu tersebut custom-made modular. Kemudian Oli dan Aurel diajak ke sebuah restoran oleh dang yang di sana mereka hendak mengungkap kejahatan lain terkait seorang pemuda yang tempo hari sempat ditangkap dan lolos begitu saja akibat teman polisinya yang mengetahui identitas dari si pemuda tersebut. Dan berhasil mencuri ponsel miliknya ketika si junior tengah terhanyut dalam lanunan lagu yang dibawakan oleh si Aurel namun itu ternyata diketahui oleh anak buah si junior sehingga aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Setelah dang mengembalikan kembali ponselnya mereka akhirnya dilepaskan di mana Aurel yang ternyata seorang mantan seorang pencopet pun berhasil mengambil HP itu lagi tanpa sepengetahuan anak buah junior dan kawan-kawan. tak lama kemudian si anak buah akhirnya sadar jika mereka telah kehilangan HP itu lantas menyusul dang sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Awalnya dang CS berhasil mendominasi bahkan hampir tak terkejar di mana itu harus kandas ketika jiwa keadilan dang malah bangkit di saat yang tidak tepat. Pada akhirnya mereka malah terjebak dalam sebuah pabrik tak terpakai sehingga mau tidak mau mereka harus mengembalikan ponsel si junior demi keselamatan nyawa mereka. Setelah melewati hari yang cukup panjang dang lantas mengajak Aurel ke rumahnya di mana ia disambut oleh sang ayah yang juga merupakan mantan polisi dan betapa terkejutnya Aurel ketika melihat sang ayah dan anak tersebut sama anehnya yang lalu itu dibuktikan dengan tingkahnya ketika sedang bekerja sebagai seorang konten kreator. Karena Atsen harus tetap mengalir pun terus memaksa anaknya syuting yang demi sang ayah ia pun terpaksa menurut dan melakukan keinginannya meski sangat lelah sekalipun sampai ketika si ayah terlalu memaksa dang pun mulai marah dan melukai asisten ayahnya yang tidak tahu apa-apa. Sebelum Aurel pulang si ayah yang mengantarkannya sampai ke depan lantas meminta maaf atas kelakuan sang anak yang cukup aneh di mana hal itu terjadi setelah ia berpisah dari sang ibu yang sangat dicintainya sehingga tanpa perhatian dari ibunya dang mulai tumbuh dan dewasa dengan pola pikir yang masih kekanak-kanakan yang hal itu dibuktikan dengan dirinya yang memaksa diri untuk menjadi seorang pahlawan pembela kebenaran layaknya superhero. Esoknya mereka bertiga diarahih habis-habisan oleh si kepala setelah mengetahui jika mereka kembali mengganggu si junior yang sangat-sangat tidak boleh diganggu karena ibunya merupakan seorang jaksa yang kapanpun bisa menghancurkan karir mereka jika berani mengganggu keluarganya. dengan alasan itu pulalah mereka bertiga harus pergi menemui si jaksa dan harus meminta maaf meski dengan berlutut sekalipun dengan catatan jika mereka masih menyayangi pekerjaannya namun jika tidak mereka terserah mau bertindak apa karena si kepala akan lepas tangan dan tak peduli jika terjadi sesuatu dengannya. merasa jika dirinya tidak tahu apa-apa dengan kasus tersebut pun lantas memarahi dadang dimana karirnya terancam akibat dijerumuskan olehnya sehingga ia ingin agar mereka berhenti main-main dan tak mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Mereka diminta untuk meminta maaf dimana mereka malah disuguhkan oleh pemandangan tak mengenakan terkait sifat si Jaksa yang begitu kasar pada anaknya hanya karena masalah yang sepele yang kemudian si Jaksa itu pun meminta maaf pada mereka dan berharap agar tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarganya. Tak disangka si Jaksa ternyata memafkan mereka dengan mudah sehingga tak menunggu waktu lama mereka pun beranjak pulang untuk memperbaiki diri dan tak mengganggu keluarganya lagi. di perjalanan ketika Aurel dan Dang tengah membeli makanan di pinggir jalan tak sengaja mereka melihat seorang pria menggunakan sepatu yang sangat mirip dengan apa yang mereka lihat dalam rekaman CCTV sehingga Aurel pun langsung mengejar pria itu dan ketika pria itu hampir lolos dadang yang secara tidak sengaja berada di depan pintu pun akhirnya berhasil mengetahui identitasnya yang ternyata merupakan kakak Oli atau rekan mereka sendiri dimana dadang langsung menghubungi sahabatnya itu untuk meminta kejelasan atas apa yang telah disembunyikannya selama ini sementara itu Aurel yang juga kebingungan mulai bertanya pada polisi lain dimana mereka menjelaskan jika sebenarnya semua pihak kepolisian sudah tahu siapa dalang dibalik pencurian dan penggunaan bedak terlarang yang hal itu dilakukan oleh kakaknya Oli dan Junior yang merupakan anaknya si Jaksa sebelum pulang salah satu polisi memberi tahu Aurel jika si kepala ingin menemuinya di kantor yang meskipun sangat ogah namun karena seorang kepala yang mengundangnya maka ia pun tak bisa menolak dan langsung pergi menemuinya yang betapa terkejutnya ia saat melihat si Jaksa dan anaknya sudah berada di kantor tengah menunggunya Jaksa berniat untuk menyogok Aurel agar tetap bungkam namun Aurel yang memiliki rasa keadilan cukup tinggi pun hanya bisa menolak karena keadilan harus tetap ditegakkan namun dengan pilihan tersebut tentunya ada Rico yang harus diambil yaitu ia harus mendapatkan beberapa pukulan akibat Jaksa yang terlalu kesal di tempat lain dan mendapatkan seorang tamu yang tiada lain adalah kakaknya Oli dia menjelaskan tentang alasan kenapa harus mencuri bersama Junior hal itu dilandasi kebiasaannya yang suka mengkonsumsi bedak yang juga dibelinya dari Junior yang karena ibunya tak lagi memberinya uang maka Junior pun terpaksa harus mencuri demi menutuskan hasrat duniawinya yang itu semua tidak ada hubungannya dengan Oli karena sejatinya dia benar-benar tidak mengetahui bahwa kakaknya lah yang menjadi pelaku pencuriannya hasil dari pembangkangan Aurel terhadap si ibu Jaksa membuatnya harus terbaring di rumah sakit dimana Dang yang mengetahui hal itu pun bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya dengan menghampiri si ibu Jaksa untuk mendeklarasikan perang setelah melakukan persiapan yang sangat matang Dang pun mengajak Oli untuk ikut bersamanya dalam operasi menegakkan keadilan yang ternyata aksi mereka sudah diketahui oleh Junior CS yang sudah menunggunya di sebuah gudang tak terpakai dan tanpa sepengetahuan Dang mereka juga langsung menculik si Oli ketika seorang Dang tengah sibuk dengan sambutannya siapa sangka ketika tengah berada di ambang kekalahan semua teman-temannya datang membantu termasuk ayah dan asistennya sehingga pertarungan pun berlangsung adil meski Dang sendiri tetap terluka parah akibat pertarungan pertamanya dengan sangat brutal dimana kekuatannya tiba-tiba bangkit dan kembali mengganas ketika ia melihat si Junior yang membuang puntung rokok sembarangan ketika hampir mengalahkan si Junior tiba-tiba ibunya datang dari belakang dengan membawa sebuah senjata yang membuat Dang tak bisa berkutik yang bertepatan dengan itu ayah si Dang juga muncul dan berhasil mengambil alih senjata si Jaksa sehingga mereka benar-benar memenangkan pertarungan dengan tertangkapnya si Jaksa maka menang ladang beserta teman-teman hingga keadilan di tempat mereka benar-benar telah ditegakkan yang akhirnya masyarakat bisa kembali merasa nyaman tanpa harus takut dengan yang namanya kejahatan terakhir 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 Terima kasih.